Kalau kita ngomong organisasinya politik, politik itu kepentingan Ya, yang butuhnya dia dicobrol, setelah itu selesai Tapi kita kan tidak Maka kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang oleh Allah dikodar Ada konsep namanya Pancasila Bagaimana meng-counter kalau misalkan ada omongan-omongan atau stigma-stigma yang terlalu masih jadul dan masih menempel dengan LDI, Pak? Maka ketika dia masih ngengkel, pertanyaan saya sebetulnya hanya tiga hal yang saya tanyakan Kampan, di mana Anda mengetahui siapa yang mengerjakan? Tolong saya dibantu untuk memperbaiki kalau ini memang masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Linestalk Episode kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Chris, Ketua Umum DPP LDI Pengalaman beliau berorganisasi di masa muda, umur 27 tahun atau usia 27 tahun Sudah menjadi Ketua DPP, oh sorry, Ketua DPW Jawa Timur luar biasa Nah kali ini kita akan bahas mengenai kontribusi beliau menjadi Ketua Umum DPP LDI Dan juga kontribusi LDI untuk bangsa 2021 Sebelumnya, sebenarnya tahun 2020 Pak Chris sudah ibaratnya menjadi pelaksana ya Pak ya Pelaksana Ketua Umum karena Prof. Abun Dasyam, Ketua Umum sebelumnya Nah malhum, kita mendoakan mudah-mudahan Pak Abun Dasyam diberikan curah firdau Amin, amin Yang beri dosa-dosanya, keluarganya juga dimudahkan Pak Chris menjadi pelaksana sebelum akhirnya dimulas kemarin ditunjuk 2021 Sebelum kita masuk ke organisasinya nih Pak Sekarang pengen tahu dulu nih, Ketua Umum tuh kesehariannya gimana sih Pak? Dari pagi sampai malam, kan Pak Chris sih sibuk banget Saya cerita waktu mau kesini sama ibu saya gitu Mau interview Pak Chris, waduh Pak Chris sibuk banget katanya gitu Kesibukannya harian tuh kayak apa sih Pak, dari pagi sampai malam Pak? Sebetulnya begini, saya mendefinisikan diri saya adalah kodimul umat Pelayan umat Saya sebagai Ketua Umum tuh pelayan umat Kesibukannya mungkin tidak secara fisik Saya kesana-sana juga, ya ada kesibukan tapi tidak itu sebetulnya Walaupun saya diam di kamar Tapi sebetulnya saya harus merespon banyak komunikasi dari daerah Yang selama-selama ini karena kebetulan saya sudah membangun keterbukaan Tidak jarang daerah itu selalu aksesnya ke saya Ya, hanya saya memilah Ketika itu bisa menimbulkan konflik di daerah Saya suruh tanya ke daerah Tidak saya eksekusi di saya Komunikasi ini yang menjadikan saya sehari-hari seakan-akan menjadi sibuk Itu Karena bagi saya komunikasi ini kuncinya Saya karangkotimul umat, saya harus melayani umat Itu Nah, terus kemudian Sebetulnya kalau sibuk sekali dalam hal fisik mengeksekusi program Tidak Karena saya sudah membangun tata kerja Mendelegasikan tugas-tugas itu kepada wakil-wakil saya Ada 12 Mereka semua berjalan Alhamdulillah sekarang ini Di wakil-wakil ketua didukung oleh orang-orang yang sehat Orang-orang yang kreatif Orang-orang muda Jadi bahkan di unsur ketua itu yang lebih tua dari saya hanya dua Yang lain, bahkan itu pun selisihnya tidak jauh Yang lain masih muda-muda Bahkan jauh lebih muda dari saya Tapi saya melihat dia punya potensi Ya kenapa tidak? Gitu Jadi yang saya rekrut banyak orang-orang muda Nah, sekarang menjadi saya tidak terlalu sibuk sebetulnya Karena tadi, pendelegasian yang saya pelajari sejak saya masih di Jawa Timur Bagaimana saya berani mendelegasikan Tinggal saya ngontrol Di laporan Itu saja Sehingga distribusi pekerjaan itu bisa terdistribusikan secara paripurna Sehingga kesibukan saya menjadi sangat terkurang Artinya gaya kepemimpinan kalau boleh dibilang Bergaya apa? Makro manajemen berarti? Apalah Istilahnya Ini benar-benar dari atas Tidak perlu melihat hal-hal kecil di bawah Biarkan di delegasikan Didelegasikan dan dia bertanggung jawab pada saya kan? Kepada kita kan? Dia bertanggung jawab pada kita Saya minta laporannya Kalau sifatnya hal-hal yang krusil Bahkan saya punya forum rapat khusus untuk sesuatu yang terpendek Ada kalanya kan tidak semua bisa direksekusi dengan sempurna Sehingga harus ada dilakukan pending Makanya saya minta Ayo kita rapat untuk pending program Jadi program komentar pending kita saja bicara lagi Apa masalahnya Jadi saya tinggal sebetulnya tinggal menit-menit gitu saja Tidak terlalu lepot sebetulnya Memang yang sangat lepot memang di pemikiran Otomatis lah Bagaimana kita membuat direct free di kepala kita Supaya stress levelnya itu seminimum mungkin Kalau stress kemungkinan sih ada ya Ada Tapi bagaimana caranya diminimalisir Supaya otak kita bisa tetap berjalan gitu Makanya saya Dan saya ini sebetulnya orangnya orang Kalau beli saya katakan saya ini orang Apa ya cuek sebetulnya Saya agak cuek Cueknya artinya begini Banyak orang menanyakan saya Pak Kris kenapa gak punya ajudan? Enggak Saya gak mau dikutip orang Untuk diawasin orang Gak enak ya? Gak enak Tunggu ini, ini, itu Tapi kalau saya di kantor Ada Teman-teman semua menjadi ajudan Semua bisa saya bisa minta sesuatu Kalau di kantor Tapi seharian saya Kalau saya kemana-mana Saya gak mau Karena saya juga gak mau repot Gitu Nah itulah salah satu diantaranya Disitulah saya bisa melakukan sesuatu Yang kira-kira Menurunkan stress Sudah berpikir santai Enak gitu Tapi apakah Pak Kris Tidak malu Ketua umum Kalau gak ada Urufannya malu Walaupun ya Hubungannya Hubungannya Gitu Saya antara Malu Dengan saya terkekang Apakah kalau saya diikuti orang Gak terkekang Harus ngikutin, Mik Kadang-kadang buat orang-orang Saya juga termasuk seperti itu Kadang-kadang kita jadi Terlalu banyak mikirin orang kan Kasian yang ngikutin Mending keluarganya gimana Tadi Pak Kris sebelumnya Di awal-awal sempat sebut tuh Mengaji dan juga organisasi Di ALDI sendiri Kita adalah organisasi Yang melindungi Kalau saya Ini pemahaman bodoh saya Yang melindungi kepentingan Warganya Jamahnya untuk Belajar agama Kurang lebih gitu kan Pertanyaannya kenapa Akhidat atau agama ini Perlu ada organisasi Pak Jadi begini ya Satu Kalau saya mengatakan Perlu ada organisasi itu Karena kita hidup di Indonesia Tata aturan yang kita pakai Pasti tata aturan Indonesia Kita gak mungkin Kita membawa tata aturan Negara Arab ke sini Gak mungkin Kita hidupnya di Indonesia Tata cara kita di Indonesia Tanpa harus Mengurangi nilai-nilai Akhidat yang benar Tapi Kita mesti mengikuti Tata aturan Sedangkan undang-undang Keormasan yang ada di Indonesia Itu menuntut Kita Untuk Ada wadah Supaya ada kontrol Susah Supaya tidak melanggar Tata aturan negara Supaya dalam koridor Tata negaraan Semua tujuannya adalah Supaya negara tetap Damai Tidak ada sesuatu masalah Itulah kenapa Orang haji kok harus ada Organisasinya Itu Yang kedua Di Indonesia sendiri Juga bargaining kita Ketika kita sendiri-sendiri Dengan kita berkelompok Itu pasti beda Betul Pasti berbeda Dengan kita berkelompok Kita membawa Betul-betul real Umat Betul-betul aspirasi Yang ada di umat Betul-betul Kebutuhan umat Justru sekarang ini Menjadi sangat penting Karena undang-undang Ormas sekarang ini Hanya mengatur Tentang organisasi ini Boleh dan tidak Boleh begini Ya Tapi komunikasi Antara Ormas Dalam hal ini Adalah yang mempunyai Real deal Dengan masyarakat Dengan otoritas Yang mempunyai Kebijakan Ini agak terputus Maka organisasi Menjadi berperan Bagaimana Kita mengkomunikasikan Kepentingan-kepentingan Yang ada di masyarakat Yang membuat Di tanggung jabutan Dengan otoritas Otoritas supaya juga Kalau kita ngomong Organisasinya Politik Politik itu Kepentingan Dia Yang butuhnya Dia dicobrol Setelah itu selesai Tapi kita kan tidak Kita adalah Terus betul-betul Bagaimana ini Bisa berkomunikasi Dengan otoritas Nah otoritas Bagaimana bisa Merespon Keinginan masyarakat ini Sehingga Warga yang kita Wadai ini adalah Aspirasinya Menjadi Kebijakan Otoritas Yang otoritas Nanti membuat Sebuah peraturan-peraturan Yang berpihak Tepada masyarakat ini Oke Itulah perlunya Kenapa kita mesti Harus Melakukan Berorganisasi Kalau orang sholat Ya sholat-sholat aja Ngapain gitu ya Tapi kan urusan Kepentingan Anda Anda perlu masjid Masjid aja harus ada Ijit Anda punya Harus penting Perlu sarana ibadah Parana ibadah juga Harus ada Ijit Siapa yang ngurusin Ya kita mengurusin Berusaha mempermudah Tata cara Kepenurusan itu Dengan berorganisasi Yes Itu Ini yang menarik ini Pak Ada istilah kan Kita menjaga kerukunan ya Nusa Yang Apa namanya Suatu Indonesia lah Kita kan berusaha Mengedepankan kerukunan Kalau saya Pengertiannya kerukunan itu Kerukunan itu Bukannya kita sependapat Rukun itu kita Berbagai macam Beda pendapat Beda agama Beda Beda pemahaman Beda akidah Tapi kita bisa duduk bersama Terus Yang ngopi Ibaratnya gitu Karena kerukunan itu seperti itu Tapi kadang-kadang Memang agama itu Bisa menjadi sangat Sensitif bahkan Malah kadang bukan Yang berbeda Secara Agama Bahkan yang sama Itu jauh lebih sensitif Yang satu merasa Paling benar Yang satu juga merasa Benar Akhirnya berkonflik Akhirnya menimbulkan Ketidakrukunan tadi Pendapat Pak Chris Mengenai itu gimana Pak? Jadi gini Saya sering menekankan Pada teman-teman kita Bahwa kita ini Hidup di Indonesia Dan kita Lahir di Indonesia Hidup di Indonesia Insya Allah mati di Indonesia Artinya kita sangat Ketergantungan ke Indonesia Oleh karena itu Kita harus memahami Indonesia secara utuk Indonesia sendiri Dibentuk dulu Itu atas dasar keperbedaan Bukan karena Kita sama Kemudian kita membentuk Enggak loh Dulu Indonesia dibentuk Itu adalah Kesepakatan kita berbeda Maka kita membentuk negara Namanya Indonesia Suku berapa Bahasa berapa Agama berapa Dan sejak dulu Sudah banyak perbedaan Dan kemudian Kalau kita setback Ke belakang lagi Bangsa Indonesia itu Basicnya Itu sangat toleran Buktinya Banyak agama masuk Di Indonesia Kalau enggak toleran Enggak mau pasti Basicnya Bangsa kita setback Ke belakang Itu memang sudah toleran Maka ketika Ada agama lain masuk Agama masuk Agama masuk Akhirnya begitu merdeka Ya sudah banyak agama Dan kemudian setelah Banyak perbedaan Banyak agama itu Kita membentuk Bersepakat Untuk membentuk Negara yang namanya Republik Negara kesantara Republik Indonesia Dasarnya itu Madal menurut saya Kalau kemudian itu Kita mempermasalahkan Perbedaan Ini salah kan Iya benar Benar Apa Kita memang Dibentuk atas dasar Berbeda Kok tiba-tiba Kita mempermasalahkan Perbedaan Yang penting Bagi kita Itu adalah Bagaimana kita bisa Melaksanakan kewajiban Kita hapluminawlog Dengan aman Kita ini sebetulnya Saya agak syukur Sebetulnya saya lebih syukur Hidup di Indonesia ini Karena di Indonesia ini Hidup keberislaman Kita Itu sangat mudah Kita laksanakan Bangun majid Kita gak masih awal Walaupun harus ada izin Kita melaksanakan ibadah Juga dengan enak Sementara di beberapa Negara lain Kadang-kadang susah Maka kita bersyukur Kita hidup di Indonesia Yang oleh Allah Dikodar Ada konsep Namanya Pancasila Konsep Pancasila inilah Yang kemudian Menjadikan dasar Menyatukan kita Di dalam perbedaan-perbedaan tadi Nah Maka kita tidak bisa Kemudian memaksakan diri Perbedaan ini harus sama Gak bisa Pasti Rame Gitu Nah maka LD sendiri Di dalam Asasnya Sejak awal Sejak awal berdirinya Tahun 72 Itu asasnya sudah Pancasila Karena kami menyadari Bahwa negara ini Dibentuk Atas dasar keperbedaan Bukan atas dasar Persamaan Jadi tidak bisa disamakan Apalagi Satu tadi saya katakan Kita basicnya sudah toleran Kenapa kita mesti Harus Memasalkan itu Perbedaan itu Yang penting bagi kita Itu adalah Bagaimana kita bisa Melaksanakan kewajiban kita Kepada Allah Dengan faripurna Dengan tenan Itu bagi kita Nah Maka kita harus menghargai Apa yang menjadi Keyakinan mereka Akan tetapi ya Tentu kita juga dengan Apa ya Batasan-batasan Sesuai dengan Kesepakatan yang sudah Kita bangun bersama Itu yang harus kita lakukan Dan ini yang kita Tekankan Kepada Warga kami Warga kita Untuk kita Betul-betul Harus memahami Kita hidup di masyarakat Yang berbeda Dan kita Sudah berbeda Maka jaga hubunganmu Dengan mereka Nah itu dia Kamu harus menghormati mereka Wah itu juga ada Perintahnya dari Rasulullah Mangkana yukminu nabilah Walyaumil akhir Falyukrim do'ifai Falyukrim jarrohu Jadi Hormatilah tamu Hormatilah tetanggamu Itu sudah ada dalilnya Tetap tuntunyanya Rasulullah ada Mangkana yukminu nabilah Walyaumil akhir Falyukrim jarrohu Jadi Itu justru adalah Diperuntukkan orang Yang memang iman Kepada Allah Dan pada hari akhir Perbaiki Pergaulih dengan baik Muriakanlah tetanggamu Gitu Jadi justru kita ini Memang sudah diajari Rasulullah untuk itu Bahkan Rasulullah sendiri Ketika dimertinah Juga melakukan hal-hal yang itu Rasulullah itu pernah Ada anak kecil Yahudi Itu yang melayani Rasul itu Anak kecil Yahudi Orang tuanya juga Yahudi Orang tuanya Yahudi Anak kecil itu juga orang Yahudi Dan kemudian Setelah orang kecil itu Yahudi itu Anak kecil itu sakit Disambangi oleh Nabi Anak kecil padahal Itu Yahudi Nabi menyambangi Keluarganya Yahudi Gitu Terus didoakan Nabi untuk sembuh Nah terus kemudian Ya Nabi Bersyukur sekali dengan Nabi Nabi kok begitu Walas asih Baik Dan kemudian ketika Nabi Kemudian ditanya Apa Seharusnya selanjutnya bagaimana Kalau kamu sembuh Kamu Islam ya Digitulkan sama Nabi Tapi dengan atas dasar Bebagiannya Nabi Anak ini karena anak berbakti Ijin kepada Bapaknya Bapaknya Yahudi Pak boleh enggak Kalau saya sembuh Saya nanti sama Nabi Menjadi Islam Bapaknya mengiyakan Karena melihat Nabi juga Orang yang bagus Orang yang baik Artinya sikap ya Pak Sikap Bagaimana kita Itu tidak dibangun dengan kekerasan Tapi Islam itu dibangun Dengan walas asih Ketika Nabi Ada orang Yahudi yang buta Disuapi oleh Nabi Itu hadis yang populer Disuapi oleh Nabi Suatu saat Nabi meninggal Dan Nabi tidak melihat itu Orang itu supaya nanti Berbalas atau apa Yang enggak Itu sebagai Manusiawi Nabi Kepada seorang manusia lain Yang kemudian Nabi menyuapi Maka ketika Nabi meninggal Abu Bakar tanya Apa yang biasa dilakukan Nabi Yang sekarang ini Tidak dilakukan Nabi Tidak belum ada yang Belum ada yang menggantikan Diceritakan Nabi menyuapi orangnya Kemudian Dan ketika disuapi Nabi Padahal ngomongnya jelek Nabi itu di jelek-jelek Tetap disuapin Nah begitu Abu Bakar yang menyuapin Ngomong Nabi jelek Ya kasar Abu Bakar Begininya Terus saya katakan Kamu bukan orang yang biasa Nyuapi saya Ini orang Duta kan enggak tahu Kamu bukan orang yang Biasa nyuapi saya Karena yang nyuapi saya Biasanya suapinya dengan baik Siapa kamu? Saya terus diulis Di Jawa Abu Bakar Dijelaskan Orang yang biasa nyuapikanmu Sudah meninggal Itulah orang baik Yang selama ini Akhirnya orangnya juga jadi Jadi musid Artinya Ya Islam Mengajarkan kita Untuk melakukan sesuatu Kebaikan pada siapa Saya mau bicara mengenai sikap nih Pak Cara kita menyampaikan sesuatu yang paling baik itu adalah Bersikap sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan Mercuma kita ngomong Seperti banyak Keras Tapi sikap kita tidak sesuai dengan Apa yang mau kita sampaikan Orang juga tidak bakal Ya betul Respect lah ibaratnya gitu Nah Pak Kris ini kan Sudah hadir di LDI Bahkan sebelum itu Dalam karir dari tahun 89 tadi bahkan Sudah menjadi ketua Ketua DPW di Jawa Timur Tapi seiring berjalannya tahun Karakter Ijaman juga sudah berubah Karakter orang juga berubah Nah di tahun yang sekarang nih Pak Kira-kira karakter seperti apa Atau sikap seperti apa Yang harus Dibiliki sama Kita sebagai umat muslim Terutama mungkin warga LDI Dalam hal Menyampaikan sikap-sikap yang baik Terutama Keluar Pak Keluar itu artinya Bermasyarakat Jadi begini ya Kita Saya selalu mempunyai Mandang Untuk diri saya sendiri Itu Jangan banyak Melakukan instruksi Tapi banyak Lakukanlah contoh Sebagaimana secara ilmu Psikologi masa Itu orang lebih Kepada melihat Daripada mendengarkan Ya Orang ketika mendengarkan Itu Daya tangkapnya lebih kecil Daripada kalau orang itu melihat Maka Kurangi instruksi Mendidik anak pun Saya juga begitu Saya mengurangi instruksi Tapi saya memperbanyak Membeli contoh Itu kalau di dalam masyarakat Namanya Da'wah bilhal Da'wah dengan perbuatan Ini pula yang menjadi dasar Dalam kita menyusun program kerja di LDI LDI dalam da'wahnya itu Banyak hal-hal yang persifatnya Da'wah bilkal Dengan perbuatan Kontribusi Contoh kita melakukan penghijuan Kenapa sih kita melakukan penghijuan? Melakukan penghijuan itu Sendiri membeli halam Juga merupakan sebuah ibadah Tapi ini adalah Siar Dengan cara perbuatan Gitu Kenapa kita harus membangun ekonomi? Kita harus memberi sesuatu Ya karena kita sebetulnya Da'wah bilkal tadi Kita memberi contoh Kenapa kita harus melakukan Gapakannya beginilah Seperti energi baru terbarukan Oh jauh dari urusan da'wah Sangat jauh Tapi ini adalah da'wah bilkal Satu hal yang menjadi dasar pertimbangan kita Kenapa kita harus membangun ketahanan pangan? Ini da'wah bilkal Kenapa? Kita harus memberikan contoh Memberikan kontribusi kepada masyarakat Bangsa negara ini Siang menikmati da'wah bilkal itu semua siapa? Ya umat Akhirnya umat melihat segala sesuatu itu Tidak hanya dengan sekedar Orang bicara apapun jelek kepada LDI Ketika kita memberikan kontribusi yang baik Itu semua akan bisa terhapus Gitu Tapi kalau kita hanya bisa ngomong Hanya ngomong doang Om do itu Tapi kita harus melakukan sesuatu perbuatan Yang kira-kira memberi kontribusi Itulah kenapa da'wah bilkal Menjadi bagian dari upaya kita Adalah untuk Satu membangun toleransi Karena kita memberi manfaat Yang kedua Menyebarkan nilai-nilai kebaikan Dan nilai-nilai kebaikan ini Yang kita harapkan Bisa menjadikan contoh Islam itu baik Sebagaimana yang dilakukan nanti Nabi menyuap Pokoknya menuai kebaikan aja Menanam kebaikan aja gitu ya Akhirnya belakangan ternyata Yang nabi sendiri tidak tahu Ternyata berbuat Manis di belakang Kadang kita masih harus Ini sebagai warga LDI Saya juga sering mendapatkan pertanyaan Dari pertemanan Apa segala macam Masih ada beberapa stigma-stigma lah Kalau saya boleh tanya nih Pak Stigma-stigma yang Remeh banget Dan kayaknya udah jadul gitu Yang selalu menempel lah Dengan Leli Mengenai Masjid kita di PEL lah Apa segala macam yang Datang aja gitu Ada istilah Kalau tadi nyambung Dari Pak Chris bilang Bilangnya kata Kill them with kindness Kita melakukan perbuatan baik Terserah orang mau ngomong apa Yang penting kita berlaku Pak Chris Dan kita komunikasikan Berkomunikasi dengan baik gitu Pak Chris bagaimana Secara pribadi tapi Bukan hanya sebagai ketua umum lah Bagaimana meng-counter Kalau misalkan ada Omong-omong atau stigma-stigma Yang terlalu Masih jadul Dan masih menempel Dengan LDI Pak Iya Jadi begini Contoh satu ngepel Logika kita Sebetulnya adalah Mojit LDI banyak yang di Karpet Bagaimana ngepelnya Oh iya bener Jadi sekarang Bagaimana dulu di PEL Sorry ya Sekarang karpet mahal semua nih Karpet mahal Bagaimana ngepelnya gitu Berapus Satu Itu Sebetulnya nggak logisnya disitu Iya betul Yang kedua Maka ketika dia masih ngengkel Pertanyaan saya sebetulnya Tiga hal yang saya tanyakan Kampan Dimana Anda mengetahui Siapa yang mengerjakan Tolong saya dibantu Untuk memperbaiki Kalau ini memang masih ada Oke Ya Kalau masih ada Kenapa Anda apakah dengan cara Mempublikasikan Kejelekan LDI Dengan cara Mutil Macem-macem itu Anda mendapat pahala Siapapun Anda dapat pahala Dari mana menceritakan Kejelekan orang Kalau itu bener Itu berarti ghibah Kalau itu salah Berarti fitnah Semuanya berdosa Maka saya minta Ayo tolong aku dibantu Kapan Dimana Siapa yang melakukan Ayo kita berbagi bersama-sama Itu tanggung jawab Anda Dan tanggung jawab saya Rata-rata jawabannya Begitu saya tanya gitu Jawabannya sederhana Itu dulu Pak ceritanya orang Nah itu namanya ghibah Itu namanya Apa fitnah Saya katakan Dan semuanya itu gak bener Nah monggo kalau masih ada Itu sama-sama kita perbaiki Dong Ngejut kita Karpetan Gimana Susah Karpetan mahal Jadi sebetulnya Itulah yang Kalau menurut saya Memang kita ini selalu akan Mendapatkan Sesuatu cobaan Tapi saya meyakini Dari kacamata Positif saya Kacamata Susnudun saya Itulah yang menjadikan Militansi LD semakin kuat Karena apa Katanya kita begitu Kenyataannya gak Jadi kita semakin kuat kan Katanya gitu Loh enggak Ternyata setelah saya masuk Itu tidak ada Saya makin Jadi semakin militan Semakin kuat Gara-gara Kita justru di Isukan jelek Padahal kita tidak ada Kejelekan itu tidak kita lakukan Oh berarti saya ini Pada posisi yang benar Gitu Maka saya akan Sangat berterima kasih Ketika ada orang Bisa menunjukkan Kapan Dimana Siapa Dan mari kita perbagi Bersama-sama Toh kalau misalkan Misalkan Dan saya belum pernah membuktikan Ada satu Tempat atau satu orang Yang begitu Masa itu menjadikan Semuanya salah Gak bisa di generalisasi Padahal sampai sekarang Saya belum bisa menemukan itu Saya juga belum pernah menemukan Ada orang yang ngomong Bahwa Saya dulu menemukan pak Disini-sini Ayo kita kesana Kita cek Ya itu dulu Dulu jangan dibicarakan Beda lah Masa orang gak boleh berubah Eh zaman kan berubah juga Masa orang gak boleh berubah Negara kita juga berubah Jadi gitu Jadi memang Isu-isu itu Selalu ada Karena dipelihara oleh orang-orang Yang memang tidak senang Jadi Semua kelompok itu Pasti ada yang senang Ada yang tidak senang Justru bagi saya Itulah tantangannya Maka saya menginstruksikan Seluruh jajaran LDI Lakukan 3K Karya Kontribusi Komunikasi Lakukan karya sekecil apapun Yang punya nilai-nilai Kontribusi Kepada masyarakat Umat Komunikasikan dengan baik Ini akan menjadi Dakwah Bilhal Yang efektif Oke Pak Pak Luar biasa Ini mungkin kita mau mendekati ujung Tapi satu nih Pak Masa periode kerja Pak Chris kan Masih sampai 2026 nih Pak Apa sih Apa namanya Rencana kerja Sesuai dengan Problem-problem yang ada Yang mau diperbaikin gitu Arahnya nih Mau kemana nih Kalau Pak Chris bisa Bisa memberikan gambaran Secara garis besar Terutama buat Para liners Buat generasi muda juga Sama Rencana kerja Seperti apa sih Pak Arahnya nih kapal kita nih Pak Kalau kita ngomong Kita biarkan sebagai kapal Ini mau diarahkan kemana Iya Jadi amanah yang diberikan kepada saya Jadi sebetulnya program kerja ini Yang nyusun adalah Peserta munas seluruh Indonesia Dan itu diamanahkan kepada ketua umum Dengan jeluruh jajaran pengurusnya Untuk mengeksekusi itu Penekanan kita sebetulnya adalah Pada delapan bidang prioritas Delapan bidang prioritas ini Penekanannya adalah kepada Pembangunan SDM Dan kemudian Pembangunan yang bersifat Karya yang bisa berkontribusi Untuk masyarakat Yaitu yang disebut ada delapan Delapan ini sebetulnya Kita rumuskan delapan ini Adalah Didasarkan kepada Konflik yang ada di dunia Maka saya bisa cerita Tadi saya katakan Saya dengan Pak Pras bisa cerita Karena memang konsepnya Yang membuat kita Kami berdua Jadi Apa sih kebetulan yang menjadi Sumber konflik di dunia ini Kalau kita melihat Sumber konflik di dunia ini Satu energi Perang Ukraina-Rusia itu energi Siapa bilang bukan energi Ada ucur energi Kedua pangan WHO juga sudah Meringat Memperingatkan ini Kita mulai ada Kekurangan pangan Yang ketiga air Air itu kebutuhan pokok Manusia pada saat ini Yang harus Dan itu tidak boleh hilang Air sudah mulai Pencemaran terlalu tinggi Yang keempat Itu ada logam Dengan teknologi digital yang maju Teknologi senjata yang maju Sekarang logam menjadi sesuatu yang penting Bahkan kalau kita bicara tentang Mobil listrik Baterainya itu adalah Logam yang sekarang menjadi mahat Apalagi sekarang ditemukan adanya Rare earth material Material tanah jarang Sebagai bahan dasar untuk komunikasi Teknologi digital Dan untuk persenjataan Dan itu dijumpai banyak di Indonesia juga Gitu Empat inilah sumber masalah sebetulnya Ketika orang berperang Negara-negara berperang karena ini Nah terus kemudian kita juga diilhami Ada ulama di Aceh Di bakongan Namanya Walid Marhaban Walid Marhaban ini pernah didatangi oleh penguasa daerah Walid Di depan walid ini gunung luiser Gunung luiser itu banyak emasnya itu Maka saya mohon izin walid Itu-itu-itu saya perbaiki Itu-itu saya eksplorasi emasnya Ulama ini jawabnya Jangan Loh kenapa kok jangan? Kaget kan? Ini kebahayaan kok kenapa gak boleh eksplorasi? Jangan Pinterkan dulu Orang-orang di sini Tidak dulu Pinterkan dulu Untuk mengelola itu Kalau sekarang tidak dipinterkan Nanti yang kaya orang luar negeri Nah itu harus memberi manfaat kepada Orang Indonesia Orang lokal di sini Maka pinterkan dulu Gitu Itu betul-betul satu yang menyentuh itu menurut saya Dengan dasar semua apa yang saya sampaikan tadi Jadi itulah kenapa kita membuat program delapan program prioritas Dari delapan program prioritas ini Yang empat itu membangun SDM sebetulnya Minterkan dulu Yang empat ini sebetulnya SDM loh ini Sekali lagi saya tekankan SDM Itulah kenapa SDM-nya Nama kita Tagline kita adalah Professional Religious Yang empat lain itu profesionalnya SDM-nya di empat ini Apa empat pertama yang menjadi pembangunan SDM Satu kebangsaan Kenapa kebangsaan menjadi penting Karena SDM kita juga harus berwawasan kebangsaan Bahwa kita hidup di Indonesia Lahir di Indonesia Dan mati di Indonesia Kapal Indonesia ini kalau oleng Kita ikut mabuk Dakwah pun kita tidak bisa Ibadah pun kita tidak bisa Kalau ini oleng Maka kita punya kepentingan kebangsaan Tetap harus dipelihara Itu kesepakatan pinta Ya Jadi SDM kita harus berwawasan kebangsaan Kedua keagamaan Menyangkut moralitas Menyemangkut Aflakul Karimah Menyangkut Alim Fakih Maka bidang keagamaan Harus kita bangun Itu yang kedua Yang ketiga pendidikan Harus kita bekali dengan kependidikan Terutama pendidikan termasuk Kaitannya dengan karakter Dengan keterampilan Dengan segala macam Sehingga di pendidikan ini Jadi dia punya kualitas hidup manusia yang bagus Yang keempat kesehatan Loh orang pinter Kalau lorororororoni Mercuma Maka kesehatan menjadi sesuatu Maka kemarin kita melakukan webinar tentang Pencegahan stunting Itu adalah kesehatan Ini adalah Kita ingin menjadikan SDM kita adalah Sejak awal Sejak mulai masih dikandungan Sampai dengan besar Itu mempunyai Ini Wawasan ini Sehingga ketika kekayaan-kekayaan Indonesia ini perlu dilakukan eksplorasi, diperlu eksploitasi, maka SDM kita siap. Dengan moralitas bagus, dengan nilai-nilai kebangsaan bagus, dengan karakter yang bagus. Insya Allah tidak akan terjadi satu hal yang di luar keinginan. Kemudian baru kita masalah lainnya, yaitu yang kelima adalah masalah ekonomi syariah. Karena di dalam melakukan mengekri sesuatu, kita perlu finance, maka kita harus membangun juga ekonomi yang bersifat syariah. Yang kita yakini bisa bertahan dengan benturan-benturan resesi yang ada di dunia ini. Termasuk kita bekerja sama MOU dengan BSI, itu kan keinginan kita untuk membangun ekonomi bersifat syariah. Dan itu membangun umat. Itu terus kita bangun. Kemudian teknologi digital, ini nggak bisa kita hindari lagi. Nggak mungkin kita nih saat ini, malah ibaratnya kalau orang nggak ngerti teknologi digital sama dengan buta urut. Maka kita bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini? Satu, kita kerjasama dengan Gapura, Google, milihnya Google. Kita melakukan dengan itu untuk bagaimana memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kreatif. Baik di bidang ekonomi maupun industri kreatif. Sehingga kita tidak melihat jeleknya saja, tapi kita memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan yang baik. Bahkan kita membuat platform-platform berdasarkan berbasiskan teknologi digital untuk kemudian kita bisa kita terapkan, kita bisa menjadi produktif untuk masyarakat kita. Kita juga melatih untuk mereka bisa membuat kreatifitas industri dengan teknologi digital. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa teknologi digital akan menghilangkan tenaga manusia. Justru teknologi digital bisa kita switch menjadi orang-orang baru yang bisa menciptakan manufacturing baru yang menyerap tenaga kerja. Itu yang ke-6. Itu mesara teknologi digital. Kemudian ketahanan pangan. Ya itu tadi masalah dulunya pangan. Ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Itu jadi satu. Bagaimana kita membangun sistem pangan dan lingkungan hidup. Sebetulnya saya sudah ditawari presiden ketika ketemu tanggal 11 Maret yang lalu. Beliau menawarkan bagaimana kalau LD mengajukan hutan lindung sosial untuk dikelola LD. Untuk sebagai food estate menurut beliau. Tapi rupanya tidak gampang. Karena mereka rata-rata terlalu hal itu sudah dikerjakan oleh swasta. Bukan masyarakat. Kalau swasta sih nggak ada masalah malah. Karena atas kemenangan perintah bisa selesai. Kalau masyarakat yang menajakkan kita usir. Bentroh dong kita dengan masyarakat. Maka kita kerjasama dengan Pemda. Salah satunya dengan DPDRI Pak Abdullah Putih. Dengan Bangka Pelitung. Dengan Ain Rekang. Dengan Malawi. Kalimantan Barat. Kita diberi lahan. Untuk melakukan. Bagaimana membangun food estate tadi. Sesuai dengan karakter yang ada di daerah itu. Karena beda-beda terlihat. Karena beda-beda. Contoh di Rio. Ada warga kita yang bisa menanam pohong. Satu pohon. Itu bisa menghasilkan 240 kg pohong. Ini kalau kita kembangkan kan luar biasa. Kenapa? Di diversifikasi pangan. Bagaimana kita mengalihkan pangan tidak hanya pada pati. Yang kedua. Ini bisa kita ubah menjadi energi. Etanol. Oh iya benar. Mereka ikut itu. Ya itu kan luar biasa sebetulnya. Itu masalah ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Kita hampir 4 juta sudah menanam pohon. Terus itu kita serupkan. Setiap momen hari lingkungan hidup. Kita melakukan. Karena kita memotivasi warga kita. Kita membangun lingkungan menanam pohon. Itu bukan hanya sekedar untuk kehidupan. Tapi juga untuk penghidupan. Untuk kehidupan artinya supaya kita hidup. Enak. Tapi penghidupan memberikan nilai ekonomi. Mulai digital printing. Sampai dengan bagaimana bisa print dengan eco print. Dengan pohon. Sampai dengan buahnya bisa kita produktifkan lagi. Untuk kepentingan ekonomi. Dan lain sebagainya. Itu pangan dan lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh adalah energi baru terbaru kan. Perbuatan kita kan energi. Maka energi ini harus. Mau tidak mau. Energi ini adalah harus kita bangun. Dan kemudian. Dan ini sudah kita mulai. Kita membantu dalam rangka membangun. Energi baru terbaru kan. Ini pondok-pondok kita. Pondok Minajur Ositin. Sudah kita sebagian kita bangun. Pakai energi PLTS. Kediri sudah kita pakai PLTS. Jamus sudah pakai PLTMH. Pusat listrik tenaga mikrohidro. Jadi super jamus itu kita jadikan menjadi pusat listrik yang digerakkan oleh mikrohidro itu. Dan bisa men-supply listrik kepada masyarakat sekitarnya. Luar biasa sebetulnya. Kalau kita pangan. Dan itu memang kecil. Tapi ya. Itulah kontribusi. Karya sekecil apapun yang punya nilai kontribusi. Kita komunikasikan. Itu sudah 8 atau 7 tadi? 8. Sudah 8. Nah itu. Itu menjadi prioritas kita. Kenapa yang lain tidak? Ya. Yang lain tetap. Tapi ini menjadi prioritas. Karena ini yang. Dan ini bukan slogan yang akan kita kerjakan. Sudah. Sudah berjalan. Sudah real. Ya. Dan ini tinggal bagaimana kita meningkatkan. Kualitas dan kuantitasnya. Bahkan bagaimana kita mengkombinasikan teknologi digital dengan pertanian. Itu kita kelola. Kita punya pusat pelatihan. Pusat istilahnya percontohan. Yaitu pertanian kita kelola dengan artificial intelligence. Kapan pemupukan di Garut. Itu dilakukan. Kapan pemupukan. Kapan pengairannya. Kapan penyelainya. Dan sebagainya. Ya. Sehingga mengurangi memang tenaga manusia lebih. Kalau manusia tenaganya menjadi lebih efisien. Oh bisa ngaji enak kan. Nah itu dipermampilan Pak. Kita bisa ngaji jadinya Pak. Iya. Terakhir nih Pak. Jadi tadi Pak Chris ini bahas bagaimana LDI ini berkontribusi untuk bangsa ya. Sangat luar biasa. Ini terakhir nih. Karena sebenarnya. Wah kalau ngomong-ngomong Pak Chris panjang nih nanti Pak. Buat anak muda nih Pak. Generasi muda. Jadi jangan heran ya. Warga LDI mungkin juga luar. Kalau misalkan kita ada seminar online. Saya juga ikut beberapa kali. Waktu ketahanan pangan saya ikut. Lingkungan juga saya ikut. Pesatnya sangat banyak dari seluruh Indonesia. Jangan heran. Karena memang ini sudah menjadi program dari Pak Chris. Sampai dengan nanti 2026. Ini terakhir untuk generasi muda nih Pak. Warga kita tadi ya karena sebelumnya kita bicara mengenai stigma apa segala macam. Kita suka takut Pak. Kita suka khawatir. Dalam bergerak. Dalam bermasyarakat. Kita yaudah mesti kita ngaji habis itu udah. Kita gak mau melakukan hal yang lebih daripada itu. Yang ngumpet lah. Quotes and quotes ya. Pesannya Pak Chris nih untuk generasi muda. Yang saya rasa harusnya sangat berbangga menjadi warga LDI Pak. Jadi. Kita berbuat baik kok takut. Jadi kita gak bisa berbuat baik loh kalau kita takut. Betul. Kita berbuat baik. Itu sudah pasti kalau kita yakini bahwa itu ada sesuatu baik. Yang menyalahkan kita itulah orang yang gak gak baik. Kalau kita sudah benar-benar berbuat baik. Dan untuk itu wajah sekalian. Apa yang saya sampaikan tadi bukan sebagai sebuah pamit. Saya ingin membuat Anda menjadi orang LDI mestinya bangga. Kita sudah banyak melakukan. Kalau itu dilakukan oleh seluruh pihak warga LDI bersama-sama dengan baik. Maka saya kira kontribusi itu menjadi besar. Ya tidak kecil. Kita sudah banyak berbuat baik loh. Kita sudah banyak berbuat loh. Jadi jangan Anda kemudian menutup bahwa menutup diri bahwa seakan-akan LDI tidak berbuat apa-apa. Sudah kita sudah banyak berbuat baik. Sama bilang. Bahkan banyak yang mengajak untuk kita bisa bekerja sama mengeksekusi. Karena pewarga LDI sudah ada seluruh Indonesia. 34 provinsi. Bahkan ini 4 provinsi pemekaran sudah kita siapkan. Untuk supaya kita berkontribusinya jelas, nyata. Karena kita ada di banyak tempat. Gitu. Maka saudara-saudara sekalian. Saya juga pernah dari pemuda. Saya berangkat dari pemuda. Dan saya juga aktif dari pemuda. Saya bangga menjadi orang LDI. Karena saya bisa melakukan. Ternyata salah satu kebanggaan yang saya lakukan adalah. Karena saya bisa berkontribusi. Dan saya, apakah kemudian membatasi gerak saya? Tidak. Saya aktif di parpol. Saya aktif di urmas. Sebagai mana tadi saya katakan. Saya banyak aktif di urmas. Organisasi profesi seperti HNSI pun saya pernah jadi pengurus. Sampai sekarang saya hanya sekarang memang saya lebih banyak konsertasi ke LDI. Karena yang level-level provinsi memang saya tinggal. Tapi saya dan peran saya, kalau saudara sekalian kenal dengan teman-teman saya, peran saya di organisasi itu tidak kecil. Karena saya rata-rata di situ adalah wakil ketua. Saya mengeksekusi banyak hal untuk bisa melakukan kontribusi melalui organisasi yang lain untuk melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya, artinya ketika saya dipakai lebih banyak organisasi, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Saya dulu bekerja di PT. PAL. PT. PAL basisnya Angkatan Laut. Saya bisa berkarya, saya disekolahkan sama PT. PAL. Saya di Newcastle sekuliah itu adalah disekolahkan oleh Pak Bibi zaman itu. Dan saya tahu, saya orang LDI. Saya pengurus dari NINSA itu. Apa yang jadi masalah? Tidak ada masalah. Benar banget. Tadi dibilang slogan yang cukup baik buat kita generasi muda juga ya. Profesional, religius. Seorang yang religius, tapi menjadi seorang profesional. Senang berorganisasi, senang untuk berkontribusi. Dan insya Allah, dengan rida Allah, dengan kita mencari jalan baiknya Allah, insya Allah semua dimudahkan dan kita percaya tidak perlu takut apa yang akan kita temukan, apa yang kita anggapin di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih gitu Pak Kesehatan. Siap. Pak Kris, alhamdulillah jazakuluk hera. Amin, amin. Kehadirannya, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong, teman-teman. Dan jamin, Pak Kris. Ketemu doakan, Pak Kris juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kebarokahan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua umum DPP LDI periode 2021. Amin. Pak Kris, salam untuk keluarga. Insya Allah. Selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Liners, terima kasih banyak. Kepada jazakum lukero, sudah menyaksikan. Kalau misalkan memang suka, enggak sih, kalau enggak suka juga tetap di-share ya. Share video ini ke banyak orang. Jangan lupa di-subscribe LDI TV. Kita ketemu lagi di Lines Talk berikutnya. Saya Ben Kajavani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax